selamat menikmati menegangkan sesuai dengan yang Ranger Mas Bila tapi kali ini mereka lebih pede dengan adanya hero crowd control heavy CC dibandingkan dengan supres mereka lebih pede akan hal tersebut Profesor kan bener kan Firnokirnya keluar dengan Vendetta tapi Edith yang diamankan jadi homeboys punya efek CC yang berkelanjutan nih gak ada berhentinya ini gak ada berhentinya diangkat sama Edith dibanting lagi dengan Earth Shatter belum lagi petrify tiba-tiba disana tapi kalau bawain hero ini belakang gak bagus juga sih kayaknya harus bawa kari gak sih ini bawa kari main purify main aman aja nungguin itemnya bener-bener jadi baru nanti bisa match up sama Harith gitu loh karena Harithnya powerful banget nih di landing tapi gimana caranya mereka harus menangin Harithnya ketika Nathan sudah ditutup nih Profesor voucher lagi voucher lagi oke voucher lagi menjadi pilihan gimana menurut Profesor untuk draft kali ini Prof? draft kali ini kayaknya emang gak mau kalah dari early gamenya aja kebetulan dari AI bener-bener mereka solid fight banget dan tidak ada hero yang begitu tipis namun kalau misalkan Firnokirnya udah snowball yang bakal berbahaya adalah Ying karena Ying pasti kalah jalan Ying kalah rotasi Ying bukan hero yang kuat untuk landing jadi harusnya dia berhati-hati ketika nanti dia bakal di overwhelm rotasinya sama teman-teman tim Homeboys SG oke apakah Harith mampu membawa kemenangan untuk para pasangan dari tim Homeboys SG atau bahkan Homeboys SG walaupun sudah pasti mendapatkan Harith sekalipun mereka harus bertekuk lutut dengan kekalahan 2-0 tanpa balas Profesor 2-0 tanpa balas sih kayak menyakitkan banget ya untuk teman-teman dari Homeboys SG tapi apakah hal tersebut akan terjadi atau kita akan melihat perlawanan yang luar biasa dari Benedetta yang dibawakan oleh Firnokir game kedua untuk Homeboys SG versus AI Esports Myanmar versus Singapur dan sub waduh pagi-pagi udah disuruh muter-muter jogging keliling komplek waktunya terlalu banyak yang terbuang dan bahkan subnya masih disitu loh aduh 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 dia sepasin sih Prof bahaya bahaya karena PS dia bisa datang tiba-tiba dari area jungle namun uh untungnya untung aja gak ngelewatin subnya ya karena kalau misalkan ngelewatin subnya itu bakal kereset lagi tuh muter lagi tuh tapi dia harusnya Prof tadi tuh udah lepasin aja Prof kalau udah diganggu-gungguin seperti itu langsung orin aja ya langsung orin aja karena terlalu lama juga untuk nungguin biarin grognya nanti main kesitu dan tunggu cover terhadap romernya setelah diambil abis dari Goldlane baru dan sekarang ya dia tertinggal tertinggal dan bahkan ada Black disana mau gak mau sub harus mengeluarkan retribution yang dia miliki oke Black kayaknya bakal menjadi korban pertama dan first blood di tangan dari sub harusnya bakal menjadi pundi-pundi awal yang bagus untuk Homeboy SG respon yang begitu cepat dari Fear Nocture dan Buji juga memberikan damage yang sepadan tapi memang harus seperti itu kalau gak seperti itu mungkin Black ini gak kenal takut dan akan terus menghantui para pasukan dari tim Homeboy SG Pro bakal semena-mena ya dan ini dia pengurangan laju minion ya midnya doang ternyata Pak oke tapi Profesor dengan adanya pergerakan dari AI Sport mereka sudah berada di arah bottom lane dan bahkan menuju ke arah turtle yang selanjutnya Profesor oh dia sengaja dia pengen bikin lama wolfnya untuk join di turtle lihat rotasinya oke wolfnya jadi harus nunggu tuh ya kan ya sementara lihat dari teman-teman AI mereka udah nge zoning duluan dan Nying udah dapetin level yang keempat Lina juga bakal punya ultimate nya PS bahkan sesaat lagi bisa mendapatkan level yang kelima oke tapi lihat para pasukan dari tim Homeboy SG juga udah mulai stand by on position mereka udah siap untuk melakukan invasi terhadap sosok dari turtle tapi nampaknya surprise di belakang sana ada sosok dari seorang ngarlot yang tidak bisa berimpeg apapun meanwhile retribusnya sangat baik dibalaskan 1x1 situation Vinokir hampir saja tertikta PS harus menjadi korban keganasan dan Nying juga menjadi korban keganasan dari Buji terlalu banyak poin kill yang dapetkan oleh Homeboy SG bahkan bertukarannya hanya satu sub seorang Tank Jungle yang memang tugasnya adalah berkorban dan kali ini 4 banding 1 1000 gold langsung menuju ke arah Homeboy SG walaupun turtle yang pertama ada di tangan dari AI tapi mereka kalah dalam team fight besarnya kombo dari Lina dan juga Ying yang tidak berjalan menurutku ini adalah alasan utama kenapa damage-nya kurang oke dan karena hal tersebut juga menurut aku tadi kalau misalnya Lina yang terbang ke depan sih masih oke loh bro bareng jadinya kan iya bareng kalau sendiri tuh kayak waduh kombonya jalannya sama siapa nih gak jalan jadinya kalau misalnya bareng Lina sama Arlott Ying bodoh itu lumayan loh membuat sosok dari subnya itu agak terhentikan sekarang subnya dengan adanya seluruh emblem full defense membuat dia tidak bisa ditumbang dengan cepat dan bahkan dia mendapatkan keuntungan di early-nya nah ini dia nih lihat bagaimana sub yang tadi menjadi korban tapi pengorbanannya pun gak sia-sia gak sia-sia karena levelnya sekarang jadi imbang dan ini akan berdampak kepada Anip harusnya Anipnya jadi bisa untuk menunggu terlebih dahulu rotasi yang akan dilakukan apalagi ada pertemuan di area river disengage setengah darah begitu saja dari grognya terkena meteor yang begitu mengerikan dari Buji tapi untungnya Buji sudah keluar ultimate harusnya akan menunggu terlebih dahulu sebelum ultimate dari asal ikonnya ready kembali oke minimal di depan sana para pasukan dari tim AI Esports mereka mencoba untuk mendorot di area top lane karena mereka sadar Anip ini sangat kuat nantinya gak usah nanti sih early gear kayak gini juga udah mulai poking-pokingnya berasal loh bro makanya kalau ngomongin soal Anip ya shieldnya siang bala jadi malah petaka tapi fear ini dia kombo Ying dan juga Lina yang harusnya dari awal bisa berjalan dengan maksimal dengan adanya kombo Lina dan juga kombo Ying ini Sub juga udah mulai terlalu offset menurut gue dia akan coba di zoning dan itu dia wacan dikeluarkan wabah-wabah cobrum dia juga harus sosok-sosok Sub akan coba ditangkap oleh perpasukan dari tim AI Esports dan Sub harus hilang tidak ada lagi the power of retribution bahkan Ying tertampak dengan sangat sakit tidak bisa lagi jalan Virnokir ada tempat up low masih yang butuh bertahan dihindari begitu saja ingat PS dia gak punya sosok tadi di Oppressor dia tapi masih punya sosok tadi retribution the retribution di Sunpoint nyelamatkan harinya ya tapi Lina gak punya escape ability apa-apa lagi dan dia harus ditumbangkan dengan Anip yang melakukan rotasi cepat Virnokir juga hadir di area bottom lane dan kali ini hanya tersisa Lita di bagian top lane push ingin mereka dapatkan kali ini Buji harus hati-hati walaupun dia punya Flicker tapi ingat Flicker adalah satu-satunya jalur keluar dari Buji oke Turtle mereka memang dapatkan tapi lihat purple-nya udah harus dihabisin tidak bisa dikasih kesempatan untuk para pasukan dari tim EA Sport kali ini yang dalam kondisi under ini antara dua hal sih antara memang Alita-nya harus cepat mungkin bikin item-item kayak Malefic Roar atau Blade of Despair karena kalau dibiarin Anip ini dia bakal bener-bener menyala banget dan Virnokir hampir terkena solo pick off dari Ying cukup berbahaya apa nih build item dari Ying nih apa dia bikin item damage ya si Halpert gak sih harusnya tapi kali ini oke dengan RC tadi keluarkan Wolf tumbang begitu saja instant pick off Anip menuju ke sosok-sosok Lina Anip kagal mendapatkan Lina keuntungan kali ini dari tangan Anip malah mereka menghilang semua dan bahkan PS menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Homeboys target yang berubah-ubah dari kedua belah tim membuat mereka tidak satu visi dan misi Profesor wah ini dia nih masalah utamanya targeting yang tidak seimbang targetingnya tidak on point dan ini malah menjadi malah betegak karena Homeboys SG menumbangkan Alita nambah lagi satu point kill-nya nambah lagi gold lead-nya dan kali ini objektif pun akan bertambah di bagian top lane push terhadap outer turret oke push terhadap outer turret kali ini bakal coba didapatkan tembakan para pasukan dari tim EIA esports mereka benar-benar mengerikan dan lihat dari para pasukan Homeboys SG mereka berada dalam kondisi 1300 gold difference mereka mencoba untuk melakukan kontes terhadap turtle yang sudah standby position Puji mendeteksi begitu saja tampil alat terbang dari binakir berhasil mendapatkan point kill yang sangat mahal dari sosok Serlina wah lanjut lagi Ying jadi korban Alita juga setengah darah bahkan kayaknya mereka gak bisa untuk melanjutkan teamfight black lebih memilih harusnya untuk mundur karena kalau dia lama-lama ngebadanin disana kayaknya dia bakal kemakan sama teman-teman dari Homeboys SG 1800 gold leading snowballing tidak berhenti sama sekali AI mulai kebingungan AI mulai tertutup winning conditionnya Ranger Mas oh AI kali ini mereka coba melakukan surprise menuju karawol di depan sana lihat hari tim Epo tidak ada yang bisa memegang sama sekali dengan adanya Anip di depan sana membuat para pasukan dari tim AI support mereka kekilangan pakat dengan adanya 2 point kill surprise kembali surprise dan ada terpandu ball kali dari Vinokur membuat soso-soso orang Lina langsung terangkap dan terkubur dalam-dalam 3 point kill tanpa pertukaran sangat-sangat merugikan bagi AI e-sports lagi-lagi Alita kali ini harus kehilang momentumnya dan bahkan menemukan Alita Alita gak punya flicker Alita gak punya escape ability apa-apa lagi Alita akan tumbang di area bottom lane last hitnya akan menuju kepada Buji gak ada lagi jalan untuk pulang Alita pencaman mereka akan di push terus hingga Homeboys SG mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan kali ini si Halbert dari Firno Cure akan memotong banyaknya regen HP untuk hero-hero ini depannya wah sumpah ya kalau mereka pakai kajam mungkin kasusnya akan berbeda karena ketika mereka kehilangan Harith dari tim Homeboys ini udah kehilangan daya dobrak tertajam ya Prof tombaknya gak ada oke Firno Cure memang tajam tapi lihat Firno Cure masih bisa dihadapi dengan Lina dan juga Ying iya dan Roger kayak gak menjawab sih menurutku tapi kali ini lihat Firno Cure gak menjawab sama sekali dan bahkan dengan adanya final slash di depan sana sangat kuat yang dibutuhkan saat ini adalah gimana caranya mereka Firno Cure hilang begitu saja Lina harus bertahan di depan sana Ani fokus karena seorang Lina kebutasannya sangat tepat dua team fight yang berbeda Puji terperangkat bersama dengan Ying dan hilang satu poin kill didapatkan shut down Ani bersama dengan Roger Lina masih cepat untuk bertahan Lina belikir dikeluarkan dan one last hit dari sosok seorang Ying yang akan menyelamatkan dari seorang Sub masih tidak mau ada team fight tambahan karena mereka mendapatkan keuntungan dengan adanya Lord yang bisa mereka dapatkan wow apa yang terjadi tiba-tiba AI mengembalikan keadaan satu kill ditukar dengan dua poin yang sangat manis sekali Homeboys SG kali ini harus lebih berhati-hati Firno Cure mencoba untuk mengambil takeover dari Lordnya tapi kayaknya itu malah menjadi malah petaka dan kali ini Alita mendapatkan last hit tersebut Firno Cure what are you doing dia maju sendirian begitu juga dengan Sub Sub dalam bahaya tapi PS juga dalam ancaman Body Block yang dilakukan oleh Black menimbulkan sebuah efek positif tapi Alita memilih mundur dan kali ini AI pegang kendalinya lihat mencuri sedikit tapi sedikit perpasukan oleh para pasukan tim AI dan nampaknya Lina terdeteksi mencuri di sana mencuri menuju ke Rasab tapi nampaknya mereka setengah-setengah dan akhirnya mereka malah membuang siya-sia ultimate yang diberikan oleh seorang Lina AI Esports benar what are you doing guys darahnya darahnya gak ada yang 100% dan mereka memilih maju tapi kenapa gak sekalian aja mereka langsung all in terhadap sosok seorang Buji tadi kenapa harus ke Rasab kalau mereka udah sadar mereka gak punya darah yang cukup banyak gitu loh lagi-lagi keragu-raguan dari AI timbul di saat yang penting banget mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda namun sayangnya mereka memilih untuk disengage Lordnya harusnya bakal jadi gratis Fear No Cure walaupun mungkin melakukan clear dengan cepat di bagian top lane tapi setidaknya ini hanya untuk memperlama bagaimana laju minian dari AI oke di depan sana mereka stand by mereka bahkan tidak berhasil mendapatkan inner turret para pasukan dari tim AI Esports membalikkan keadaan yang sudah dipegang oleh Homeboys tapi sayangnya Profesor ini jangan sampai mereka cuma dalam satu momen dengan item yang dilihat dari sosok seorang Harith udah terlalu sakit dan bahkan Black Wachas telah dikeluarkan mencengar suara Sat atau Farah Bolon dikeluarkan dan Fear No Cure Shatter No Andy for this time mereka lebih fokus mencengar sosok seorang Lina Fear No Cure bahkan mereka lupa kalau ada sosok seorang Alita dengan ada nyelikan pos bisa mengejar Fear No Cure dan setengah darah Profesor DMS terlalu besar gak bisa dibendung dan Lian Blinger dikeluarkan one last hit dan Fear No Cure sudah survive Alita hampir saja mendapatkan Fear No Cure untungnya masih ada 9 for 9 dan Alita dengan last hitnya tidak mampu untuk mendapatkan point kill keempat tersisa Buji dan Fear No Cure Pushnya di hold sejenak karena kali ini karena kali ini tersisa 4 melawan 2 masih mau lebih Black memasang barrier disana tapi disengage dilakukan agar AI tidak melakukan kesalahan lagi Profesor AI bahkan mereka yang sedang dalam under kali ini homeboys yang bahkan kehilangan tempo setelah semua fokus menunjukkan seorang Anip Fear No Cure fokuskan Lina tapi memang serba salah apa yang bisa dilakukan wah ini dia masalah utamanya Alita semenjak tadi dia dapetin shutdown dari Anip Anip kayaknya harus lebih hati-hati karena Alita sempat bikin si Halbert juga di game pertama bisa jadi di game kali ini dia juga bakal build item yang sama damagenya luar biasa networknya juga bergeser dan kali ini PS Dirian PS Dirian mereka masih dilindungi ya PS4 ada damage yang keluar bahkan kali ini pertukaran satu-satu masih canggel yang tidak bisa bertahan Lina menggocek tapi Alita membuat Vindu gerilang double kill mereka mendapatkan double kill saat Lord muncul lihat link kan pause satu last hit tapi surprise yang terjadi dari Lina hampir aja bisa mendapatkan puji meanwhile Anip di saat yang tepat dia berhasil mendapatkan point kill atas Lina untuk meredam keganasan dari AI Esports wow teamfight yang sangat-sangat mendebarkan bahkan kita sampai bisa mendengar kerumunan yang sangat luar biasa menyaksikan pertandingan kali ini di match yang keempat dan jual beli serangan terjadi semenjak homeboys SG unggul namun keadaan berbalik keadaan kali ini berada di tangan dari AI Esports dan Anip oke Anip kali ini purify game yang telah dikeluarkan fokus ke arah belakang Arto mamuntur mereka masih menampilkan Ying tapi PS what are you doing dia fokus ke arah Lord lepaskan saja apa yang mereka lakukan mereka fokus ke arah Lord sedangkan mereka kehilangan tombak mereka mereka kehilangan badan mereka dua fokus yang berbeda Alita malah menuju karyal dari Lord sementara Anipnya dengan bebas dia mampu untuk meng-engage karena teman-teman dari AI dan lihat PSnya PS dalam ancaman dia sendirian dan datang Alita tapi Alita akan tershotdown oke PS kehilangan 1 poin kill Alita tershotdown Lina karena jalan tutup pulang Wipe out Wipe out didapatkan Homeboy CSG AI Esports aku gak mengerti apa yang mereka lakukan dan bahkan membuat keuntungan yang sudah mereka pegang jadi sebuah kerugian bandar wah miss targeting yang menurutku sangat-sangat fatal blunder yang bisa terbilang menjadi snowballing effect yang negatif dan membuat teman-teman dari Homeboy CSG unggul lagi secara goldnya dan AI harus melakukan defense secepat mungkin diawali dari Black yang dijadikan target dan Black terlalu overcome it overcome it memang hal yang sangat-sangat buruk ketika dijalankan dengan terburu-buru bener banget bahaya sih mereka udah mulai harus fokus karena targeting sih kalau mereka masih belum sadar Anip adalah poin terutama dari Homeboy CSG mereka akan hilang game ini Wolf 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 oke Wolf kali ini masih ada immortality mereka tidak harus fokus karena Wolf mereka tidak harus fokus karena Wolf Wolf memang damage-nya besar dia badannya kuat tapi itu kan ada Lina itu dia kita bermain dengan front laner Lina itu sangat kuat tapi gimana caranya targeting mereka ke arah Anip setelah Anip tumbang udah gak ada lagi yang bisa menahan damage gak ada lagi yang deliver damage Prof Vinocure gak akan bisa bertahan dengan lama memang damage-nya besar mungkin kita harus menunggu nih apa lagi nih yang bakal dibuat untuk defense dari AI dengan goal 3000 swing menuju ke Homeboy CSG Buji juga masih belum bisa di shutdown di lini belakang dan Lord akan bergerak dilamain dulu menunggu untuk Wave Minion yang selanjutnya di detik yang ke-11 oh my god lagi-lagi sebuah comeback yang terjadi nanggung memang di game yang pertama tapi di game yang kedua bisa tercipta Homeboys SG dengan satu celah saja ketika AI malah memaksakan teamfight di area yang penting area Lord yang secara netral objektif masih milik siapapun AI membuat blunder yang sangat-sangat besar dan Homeboys memaksa untuk game yang ketiga oke AI esports dia udah megang kendali tapi mereka udah mulai fokus sekarang Wolf Wolf apa yang mereka pikirkan apa yang mereka lakukan karena ini akan cukup membuat game ketiga hubungicelse abone' um abone' abone' sub indo by